Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di akhir pekan ini saya akan menambah lagi analisa saya 5 saham dari grup karya Yang pertama waskita, yang kedua wika, ketiga wg, keempat adi, dan kelima witton Kita langsung saja ke saham pertama Saham pertama ada WSKT WSKT pada hari Jumat kemarin ditutup naik 5,21% ke lepas harga 1110 Dan bapak ibu bisa lihat pada kenaikan waskita pada hari Jumat Itu asing berkontribusi dengan beli di 19 juta Broker sebenarnya biasa saja, kita langsung saja ke technicalnya Secara technical waskita bisa dikatakan tinggal 1 candle lagi sampai 2 candle Kalau masih di atas 1110, terkonfirmasi breakout Dan arah selanjutnya waskita akhir tahun ke 1500 Tapi terdekatnya dulu saja ke 1270 ini ya Jadi akhir tahun sampai Januari ya Sampai Januari jadi 1 sampai 2 bulan ke depan ya 1500 akan disentuh Tapi ke situ prosesnya ada naik turun Potensi besar saja ya ke 1500 Dan bisa saja tidak tercapai Ya harus pakai strategi Kalau bapak ibu buy di harga sekarang Sekarang bisa masuk? Bisa Untuk trading cut loss saja di bawah ini ya Cut lossnya di 1010 Itu sekitar 8% Dan take profitnya terdekat di 1250 sampai 1260 ini ya Dengan potensi 13% Swing trade saja mungkin seminggu bisa terjadi atau 2 minggu Dan kalau dia mampu breakout dari 1260 itu pasan trailing stop Arah selanjutnya ke 1500 Tapi kemungkinan juga dia akan dijaga di 1260 ini ya waskita Kalaupun dia breakout kemudian dia pasal breakout dan dia turun lagi Kemungkinan ya turunnya nggak lebih dari 1100 ini ya Sampai 1070 Jadi seperti itu arah waskita masih ke atas Volume juga meningkat sangat signifikan dalam beberapa bulan ini ya Dalam 2 bulan ini Dan indikator MACD juga masih mengarah ke atas Walaupun garis biru mendekati garis merah Tapi arahnya masih ke atas Barchet di atas 0 Masih terbentuk Walaupun tipis ya Kita lihat minggu depan 2 candle lah Kalau dia falsa breakout ya Maksimal penurunan waskita ke 900 Jadi waskita nggak akan lebih turun dari 900 Sekarang harga pertengahan Tapi kalau bapak ibu swing trade dalam 2 sampai 3 bulan ke depan Harga sekarang bisa masuk atau trading juga bisa Cut lossnya di 1010 sampai 1000 Take profit tadi saya bilang terdekat di 1260 Tapi kalau itu ketinggian Pasang trailing stop aja Kalau dia menyentuh 1200 Pasang trailing stop Kalaupun dia tidak mampu naik Ya take profit dulu Lalu beli di bawah lagi ya Jadi seperti itu Untuk waskita kita langsung saja ke sum kedua Sum kedua ada Wika Wika pada hari Jumat kemarin ditutup naik juga Cukup tinggi 6,94% Kelapa harga Rp1.695 Dan asing juga berkontribusi dengan netbuy saham Wika Bayarnya bapak ibu bisa lihat Di top 10 buyer Yang pertama ada CMB sekuritas Beli di Rp100.000 Tapi EU juga sudah jual di Rp23.000 Berarti ya di sekitaran Rp75.000 Dia netbuyanya Kajet netbuy di Rp71.000 Tapi tidak terdapat di top 10 seller Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical Wika Wika masih berpotensi besar Menguji resistennya di Rp1.720 Kalau mampu breakout Dan terkompirmasi breakout Rp1.720 Itu titik aman Wika pertama Dan Wika kemungkinan besar Tidak akan turun lebih dari Rp1.680 lagi ya Dan range sideways Wika itu ada di Rp1.720 sampai Rp2.480 Itu time frame-nya setahun ya Tapi dalam 6 bulan ke depan Atau 3 bulan ke depan ya Wika akan bermain di range sideways Rp1.690 Atau Rp1.720 ini sampai Rp2.100 ya Tapi harus konfirmasi tutup di atas Rp1.700 dulu Kalau belum konfirmasi tutup ya Belum bisa dikatakan itu range sideways-nya Nah jadi range sideways-nya sekitar 22% Itu cukup lumayan ya Bagi bapak ibu yang suka swing trade Buy di saat breakout Atau saat konfirmasi breakout TP-nya di Rp2.100 Atau kalau dia mampu breakout Rp2.100 Pasal paling stop Tapi akan dijaga kayaknya Rp2.100 ya Ya bapak ibu bisa lihat Di tahun lalu di bulan September Sampai Februari 2020 Resisten Rp2.100 sangat kuat ya 1, 2, 3, 4 kali diuji Namun tidak mampu naik Dia turun lagi ke supportnya di Rp1.700 Kemudian dia uji lagi Ya kemungkinan besar Wika akan bermain seperti itu Dan kalau terkonfirmasi breakout Rp2.100 Arahnya ke Rp2.500 Wika ini cukup bagus ya Dan range sideways Wika Kalau konfirmasi tutup di atas Rp1.700 Ini kemungkinan juga akan bermain Di Rp1.700 sampai Rp2.500 ya Tapi ya seperti saya bilang Time frame-nya tahunan ya Setahun ke depan lah Atau satu setengah tahun ke depan Ya lumayan Kalau bapak ibu buy di Rp1.700 Jual di Rp2.400 Itu sekitar 30-40% kan lumayan Kalau simpan satu tahun Sampai satu setengah tahun Itu sangat besar 40% di satu saham ya Jadi seperti itu Untuk Wika Potensi besar masih ke atas Tapi Terdekat uji resisten dulu Rp1.700 Indikator MCD Juga masih sangat tajam Mengarah ke atas Barcat di atas 0 juga Makin tinggi Volume juga mulai meningkat Dari sebulan yang lalu Wika ya potensi ke atas ya Dan Wika sudah terkonfirmasi Breakout resisten kuatnya Di Rp1.460 Kalaupun dia tidak mampu naik Dari Rp1.700 Ya maksimal penurunan Wika itu di Rp1.460 Bapak ibu bisa spekulasi buy Juga di bawah sini Kalau memang arahnya ke bawah ya Di Rp1.480 Sampai Rp1.500 Ini baru spekulasi buy Jadi seperti itu untuk Wika Kita langsung saja ke saham ketiga Saham ketiga ada WG WG hari ini naik tipis 0,82% Kelepasan harga Rp244 Dan WG hari kemarin Dijual asing Di Rp1.000.000 lebih Kita langsung saja ke teknikal Secara teknikal WG-WG masih mencoba uji resistennya Di Rp250.000 Dan kalau konfirmasi breakout Dari Rp250.000 Arat selanjutnya WG akan bermain di range Sideway-nya ya Untuk swing threat ini cukup bagus Di Rp252.000 Sampai Rp2.000.000 Kita cek upside-nya Sekitar 12-13% Itu sangat besar Kalau dalam sebulan Dia bermain di range itu juga Cukup besar di Rp13.000 Ya kalau di 2-3 bulan Kedepan ya Target swing threat WG Ke Rp335.000.000 Tapi ini ya 2-3 bulan Saya pasang target ya Bisa juga lebih cepat Tapi kalau dalam 3 bulan Dapat 30% Itu sangat besar Kalau dirata-ratakan Jadi sebulan 10% di saham Ya sangat besar ya Jadi seperti itu Untuk WG Masih menunggu konfirmasi Mampukah breakout Kalau tidak mampu breakout Bapak Ibu bisa buy Di dekat-dekat supportnya ini Di Rp230.000.000 Sampai Rp234.000.000 Cut loss saja Di Rp220.000.000 Sampai Rp218.000.000 Ya Take profit terdekat Di Rp250.000.000 Kalau mampu breakout Harusnya ya Sangat mudah WG Ke Rp290.000.000 Bahkan Ke Rp335.000.000 Tapi harus konfirmasi Tutup di atas Rp250.000.000.000 Sampai Rp254.000.000 Volume juga mulai meningkat Dalam satu bulan ini Indikator MCD juga Sangat tajam Mengarah ke atas WG Mengarah ke atas Dan Bisa dikatakan WG Mulai Trendnya Akan Bullish Terpersal Jadi Udah ikut aja Kalau Bapak Ibu Mau buy Di harga sekarang Cuman Dia gak lebih Turun dari Rp210.000.000.000 ini Jadi di 12% Take profitnya Langsung pasang target Ke Rp290.000.000.000 Rp290.000.000.000 14% hampir sama tapi kalau mau break out ya ke 335 ini 30% ya tinggal nunggu waktu WG potensi besar sudah terkonfirmasi bullish reversal ya jadi seperti itu untuk WG kita langsung saja ke sum keempat sum keempat ada Adi Adi pada hari kemarin naik lagi 4,46% setelah hari Kamis juga dia naik 4,67% dan dalam kenaikan kemarin atau di 2 hari yang lalu Adi dijual asing kita langsung saja ke technicalnya secara technical Adi sudah sangat tinggi dan Adi 1 candle lagi di hari Senin kita lihat kalau masih di atas 1100 terkonfirmasi break out resisten kunci atau resisten naik lane Adi di 1100 dan potensi besar Adi terdekat di 2 bulan ke depan sampai 3 bulan ke depan ke 1500 bahkan di tahun depan di bulan Juni bisa menyentuh 1800 bisa lebih cepat juga dan ya di tahun depan maksimal 1800 kita cek upside-nya itu sekitar setengah 50% itu sangat besar ya masih nunggu 1 candle lagi kalau sudah terkonfirmasi atau masih tutup di atas 1100 terkonfirmasi Adi break out dan langsung spekulasi bayi aja simpan sahamnya nggak usah ditradingkan ditunggu 2-3 bulan ke depan itu potensi ke 1500 bahkan ke 1800 di tahun depannya di 6-7 bulan ke depan jadi nggak usah takut tapi harus konfirmasi tutup di atas 1100 dulu untuk Adi jadi masih menunggu 1 candle lagi ya Adi potensi bagus juga indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas barcat di atas 0 juga terbentuk dan volume Adi ini juga meningkat yang signifikan ya jadi sangat menarik saham-saham grup karya potensi disimpan investasi setahun ke depan itu potensi di atas 20% rata-rata ya jadi bagaimana strateginya kalau Bapak Ibu tertarik ya saya bisa buatkan strateginya ya tinggal email DM di deskripsi untuk bagaimana strategi belinya ya untuk mendapatkan profit yang maksimal jadi seperti itu untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co.slice.borneotradar bisa klik linknya di deskripsi sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati